Good morning, my fellow Singaporeans. Perdana Menteri Singapura Lee Shin Loong mengumumkan meninggalnya mantan Perdana Menteri yang juga ayah kandungnya, Lee Kuan Yew, Senin 23 Maret 2015 pagi. Mendiang Lee wafat dalam usia 91 tahun di Rumah Sakit Singapura General Hospital. Dengan berat hati dan penuh hibah, saya ingin memberitahu Anda bahwa Encik Lee Kuan Yew telah meninggal dunia pagi ini. Encik Lee adalah Perdana Menteri pertama Singapura. Beliau telah mengabdikan dirinya dan seluruh jiwa raganya untuk Singapura. Beliau membangunkan negara ini dari mula dan berjuang untuk kemerdekaan kita. Kepintarannya mencari jalan keluar dan keberaniannya yang tidak menyerah kalah menjadi tunggak kejayaan Singapura. Kita kehilangan seorang tokoh yang telah memimpin kita, menjadi sumber inspirasi kita dan menyatupadukan kita. Walaupun kita berdukacita dengan pemergian Encik Lee, ayuh kita menjunjung dan meraihkan semangat serta sumbangan beliau. Marilah kita teruskan usaha membangunkan Singapura dan memperkukuh masyarakat berbilang bangsa dan agama kita yang beliau perjuangkan sepanjang hayatnya. Semoga mendiang Lee selamat bersemadi. Selain dalam bahasa Melayu, pengumuman resmi atas wafatnya Lee Kuan Yew juga disampaikan Perdana Menteri Lee Xiong Long dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Saat menyampaikan pengumuman dalam bahasa Mandarin, putra sulung mendiang Lee Kuan Yew ini sempat tercekat. Ia bahkan sempat mengambil jeda dan minum air putih sebelum lanjut mengumumkan kematian ayahnya dalam bahasa Inggris. Dalam pidatonya, Lee Xiong Long tampaknya menjaga betul semangat untuk mempertahankan keberagaman di Singapura. Sebuah fondasi dan potensi yang selama bertahun-tahun dijaga betul oleh mendiang ayahnya Lee Kuan Yew untuk membangun Singapura. Lee Xiong Long sendiri baru memimpin Singapura sejak 2004 lalu. We won't see another man like him. To many Singapurians...